Khiap pemirsa berkembangkan nilai tukar petani atau NTP Provinsi Jambi pada November 2024 mencapai 168,54% atau naik sebesar 3,78% jika dibandingkan dengan bulan Oktober 2024 yang mencapai 162,40%. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jambi Agus Sudibio dalam rilis berita Respi Statistik Senin 2 Desember 2024. Menurutnya, kenaikan ini disebabkan karena indeks harga yang diterima petani atau IP lebih besar dibandingkan indeks harga yang dipayar petani atau IP. Meski sama-sama naik, yakni yang diterima dan dikeluarkan petani, namun yang indeks harga yang diterima petani lebih besar, yakni masing-masing naik 4,24% atau 203,18% untuk indeks harga yang diterima petani, sedangkan yang dibayar petani mencapai 120,55% atau naik 0,44%. Ada pun komoditas penyumbang indeks harga yang dibayar petani meliputi karet, kelapa sawit, bawang merah, tomat, kelapa, kakao, atau coklat biji. Sedangkan yang dibayar petani meliputi bawang merah, tomat sayur, buncis, beras, sigaret kretik mesin, tomat buah, daging ayam meras, ketimun, jeruk, dan tarif ojek motor. Agus menambahkan, untuk capaian NTUP juga mengalami kenaikan dibandingkan Oktober 2024, yakni naik sebesar 4,20%. NTUP Oktober mencapai 153,87%, sedangkan November 2024 mencapai 170,76%. Disampaikan Agus, tahun ke tahun NTP dan NTUP Provinsi Jambi membaik. Lebih lanjut disampaikan, menurut subsektor, kenaikan NTP lebih banyak disebabkan oleh subsektor tanapan perkebunan rakyat dan peternakan. Sementara itu, dari 10 provinsi di Sumatera, NTP Provinsi Jambi nomor 3 tertinggi. Lina Liska, Cik TV, melaporkan. Terima kasih.